Ini alat apa sih? Ini kita namakan dengan klinik kompetensi siswa. Jadi ini merupakan sumber belajar bagi siswa. Di dalamnya ada komputer. Ini ada komputer. Isinya apa? Isinya ya aplikasi, di dalamnya ada kompetensi belajar. Ada aplikasi untuk ujian tanpa kertas. Nah, jadi komputer ini terhubung ke Wi-Fi ini. Sebentar, ada alat belajar oke. Tapi ada ujian. Maksudnya ujiannya, yang buat siapannya ujiannya? Ujiannya itu guru yang bikin. Kita menyiapkan aplikasinya. Jadi artinya, Wi-Fi ini akan menyebarkan sinyal ke lingkungannya. Jadi artinya, Android itu tidak butuh internet. Jadi, si penggunanya itu hanya modalnya punya HP atau punya laptop Android. Yang bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Sudah, itu saja. Safa listrik ya? Iya. Kemudian konsumsi listriknya juga kecil. Malangkali ini bisa untuk membantu siswa ke depannya. Menyiapkan konsep-konsep dasar itu. Lalu kalau misalnya di daerah terpencil. Misalnya ada sekolah yang kekurangan guru. Kita bisa membantu. Bisa membantu. Atau misalnya ada guru yang tidak linian mengajarnya. Di sini bisa membuakannya. Oke, saya coba ya. Saya sudah pasang Wi-Fi. Panteknya ke sini. Saya buka klinik kompetensi. Terus saya buka lagi tadi kelas 10. Terus saya buka biologi. Saya buka keragaman hayati. Saya buka cerita lagi tentang keragaman hayati. Pengaruh manusia dan lingkungan. Saya buka. Saya bisa pilih video dan soal. Saya pilih video konservasi. Konservasi. Coba saya kita lihat. Nah, suaranya. Konservasi itu sebenarnya apa sih? Konservasi kan untuk konserv atau untuk melindungi. Nah, yang dilindungi itu siapa? Yang dilindungi itu adalah sumber daya hayati sebenarnya. Sumber daya hayati. Jadi yang diajarkan ini adalah konsep dasar. Konsep dasar. Dan visinya itu semua KDKD sudah ada di sini. Ya, sesuai dengan kurikulum 2013. Sama menggirai visi. Pertanyaan pertama adalah Jadi konten belajarnya sudah kita desain. Monsep-monsep dasar untuk setiap mapa itu seperti apa yang seharusnya jajan oleh guru. Kenapa? Kenapa kita harus melindungi sampel-sampel tersebut? Atau kenapa kita harus melindungi lingkungan? Ya, jawaban paling gampang. Ya, karena kita lindungi. Karena kita butuh. Soal ini berarti guru-guru bisa memasukkan soal. Ya. Tapi guru terbantu dan siswa akan terbantu dengan video konservasi. Tapi tetap guru harus mengembangkan pembelajarannya. Ya. Tetap ya. Pembelajarannya seperti biasa tetap berjalan. Seperti biasa tetap berjalan. Ya, cuma ini alat bantunya. Alat bantu untuk siswa lebih banyak. Oke. Oh, ini contoh soal. Ya. Tapi bisa diganti oleh gurunya sendiri ya. Ini paswok siswanya. Misalnya gini, 201. Nah, ini kita misalnya ini nomen di siswanya. Lalu siswa memasukkan passwordnya. Berapa banyak nih? Yang bisa di ini? Berapa banyak pengguna nih? Dengan satu ini? Penggunanya bisa satu lokal. Bisa 50 atau 60 orang. Tanpa ini? Tanpa hang? Tanpa ini ya? Setelah kita uji kemarin. Nah, dia nggak terhubung ke sini. Dia sudah dikirim ke HP masing-masing. Oh, begitu anak-anak. Sudah dapet ininya, itu langsung terkonek terus. Iya. Jadi artinya sudah terkirim ke masing-masing HP atau laptop. Sehingga nanti betul-betul masing-masing anak bisa menempel dia. Jadi ini contohnya ujian gitu ya. Nah, ini ujiannya tanpa kertas, tanpa internet. Nah, jadi siswa tinggal pilihnya gini lagi ini. Seperti ini. Nah, next gitu. Nanti kalau seandainya siswa sudah selesai jawab, nanti dia pilih selesai. Nah, kemudian dia akan pilih inti. Ada pilihannya, pertanyaannya. Yakin selesai? Ya. Nah, ini nilainya 0. Jadi artinya langsung keluar nilainya. Itu, jadi dengan ada hanya alat tes berbasisnya Android seperti ini, tentu siswa, guru di sekolah tidak lagi membutuhkan kertas untuk biaya pengendahan soal. Dia lebih banyak alatihan. Kemudian, artinya biaya pengendahan soalnya sudah diminimalis. Oke. Terima kasih Pak Adila. Terima kasih Pak Adila.